Intro Halo brother, halo sister Kembali lagi bersama saya Bisa Amini Vlog Kali ini saya akan mengatakan Anda Untuk latih khususnya Para teman Yang ingin menguruskan badan Atau istilahnya cutting Dalam bahasa gym Menggunakan gerakan-gerakan Latian di tempat gym Gerakannya apa saja Akan saya pilihkan beberapa gerakan Yang cukup efektif Untuk memangkas lemak Karena apa? Karena beberapa gerakan yang saya pilih Ini merupakan gerakan Kompon Yaitu gerakan Yang melatih beberapa Otot Dalam satu kali gerakan Dan khusus Gerakan-gerakan ini Sangat amat membantu Untuk kita mengurangi Berat badan kita Gerakannya apa saja? Dan penjelasannya seperti apa? Yuk kita lakukan Sebelum kita berlatih Ada baiknya kita mengetahui Apa itu lemak? Anggapan yang salah Jika Anda mengira bahwa lemak itu jahat Dan tidak diperlukan oleh tubuh Lemak sama seperti zat gizi makro lainnya Yaitu protein dan karbohidrat Jumlahnya cukup banyak dibutuhkan di dalam tubuh Lemak berfungsi untuk membantu Metabolisme vitamin larut lemak Yaitu vitamin A, D, E, dan K Berperan dalam sintesis hormon Dan menjadi sumber energi cadangan Ketika tubuh kehabisan karbohidrat Yang merupakan sumber energi utama Hal yang membuat lemak menjadi buruk Bagi kesehatan adalah Jenis lemak yang kemudian menumpuk Di berbagai bagian di tubuh Sehingga membuat Anda kelebihan berat badan Bahkan obesitas yang akan menyebabkan penyakit lainnya Di dalam tubuh terdapat jaringan yang disebut Jaringan Adiposa Jaringan ini adalah jaringan yang berfungsi Untuk menampung lemak-lemak yang masuk ke dalam tubuh Jumlah sel Adiposa tergantung Dengan jumlah lemak yang masuk Semakin banyak lemak yang masuk Maka semakin banyak sel Adiposa yang terbentuk Untuk menampung lemak Pada laki-laki Jaringan Adiposa lebih banyak terakumulasi Di perut dan pinggang Sedangkan perempuan lebih banyak terkumpul Di pinggul dan pinggang Berikut adalah gerakan-gerakan yang efektif Untuk menghancurkan lemak Di berbagai sel Adiposa Gerakan pertama Sekuat Dasar gerakan ini adalah berdiri Kemudian jongkok Gerakan sekuat ini sangat ampuh untuk menghilang lemak Khususnya pada bagian paha Pinggul dan bokok Yang sangat banyak Berkumpul atau bersembunyi Khususnya bagi wanita Ada beberapa macam gerakan sekuat Dan bisa Anda coba salah satunya Gerakan sekuat ini merupakan gerakan kompon Yang melatih beberapa otot dalam sekali gerakan latihan Baik otot kaki Otot perut Otot bokong Dan otot lainnya Lakukan gerakan ini sebanyak 3 set Dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya Dan buanglah nafas saat titik terberat Saat posisi di atas Gerakan kedua Ialah bend press Dasar gerakan ini adalah push up Yang dipermudah dengan beban Anda dapat menggunakan Gumbel atau barbel Senyamannya Anda Anda pula dapat menggunakan variasi Tempat sandaran atau istilahnya Bench Inclined bench Decline bench Dan lain-lain Gerakan ini juga merupakan latihan kompon Yang melatih banyak otot Seperti otot dada Tricep Forearm Dan upper body Bagian atas tubuh Anda Lakukan 3 set Dengan 8 hingga 12 repetisi Di setiap setnya Buang nafas saat posisi terberat Ketika beban berada di atas Gerakan yang ketiga Deadlift Gerakan ini merupakan latihan kompon Lainnya yang sangat baik Untuk menghilangkan berat badan Sekaligus menebalkan otot Selain melatih otot punggung Banyak otot yang terlibat Saat kita melakukan gerakannya Dan tentunya mengikis lemaknya Memang agak sulit untuk memulai Karena gerakannya memang agak rumit Yang paling penting ketika kita mengangkat Atau berdiri Usahakan punggung tetap tidak lurus Buang nafas saat posisi berdiri Lakukan 3 set Dengan 8 hingga 12 repetisi Setiap setnya Catatan Apabila Anda baru pertama melakukannya Gunakanlah beban yang ringan Dan bertahap untuk naik Terakhir yang tidak kalah penting Ialah latihan kardio Banyak di tempat fitness Tersedia alat-alat kardio Baik treadmill Sepeda statis Skipping Dan lain-lain Yang pasti bagi Anda yang ingin Mengurangi berat badan Harus memaksudkan jadwal latihan IT Pada jadwal Anda Karena apa? Karena latihan kardio Diselingi latihan akat beban Sangat amat efektif Untuk mengurangi berat badan Untuk program mengurangi berat badan Anda Baiknya Menaruh porsi lebih Pada saat kardio Dan baiknya ditaruh pada akhir sesi latihan Logikanya Ketika cadangan lemak yang digunakan Saat kita melakukan aktivitas kardio Akan lebih Maksimal Untuk dibakar Lakukan semampunya Sebaiknya 10 menit Atau Anda bisa menggunakan metode HIIT Saat karnio Agar lebih maksimal Demikian penjelasan Gerakan latihan Yang efektif Untuk menurutkan berat badan Lakukan secara rutin 3 atau 4 hari Dalam seminggu Semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa